Pada tepuk tanggarja, full house, ramai pastinya untuk bisa menyaksikan pertandingan antara dua raja, Raja Langit versus Raja dari segala raja, dan siapakah yang akan bisa take the crown, dan kita akan melihat di land of down. Yap, masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya, farming udah di awal sudah pasti, cuman untuk beberapa romer ini dia, ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan, entah itu nantinya ke area XP, ataupun ke area dari farming aja yang lawan, itu yang akan dilakukan dari masing-masing romer. Di tanping stikernya Messi, bebas. Itu gak ada lawan, mau ke lawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit-sulit, alright, sekarang kita lihat untuk emblemnya, juga ada tiga basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk kespan, ternyata lunoxnya ada Angela bersama dengan Cloud, kita akan support emblem, dipakai oleh S, oh sorry ini? Oke. Salah. Salah. Salah, terima kasih. Saya makanya bingung kelihatan. Ditabrak. Wah, langsung ditabrak di versik, masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya, dan Keyboy langsung membuat sebuah bariket, agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi, untuk bisa melanjutkan teamfight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow, Naomi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus, ditarik tadi seperti yang bakar kairi. Ada flickernya dikeluarkan, dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung, tapi Keyboy, First Blood menjadi milik dari RRQ. Yap, dan teori ancaman ya dari Keyboy, ngasih pressure ternyata bisa dibaliki dengan Iron Hook yang tepat waktu, walaupun memang ada flicker, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, Clay berhasil untuk bisa mendapatkan First Blood untuk RRQ, main one bottom lane, Skylar benar-benar di-press terus-menerus. Wah, 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 kronodesnya, synchrovisionnya, udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah, tapi barusan Iron Hooknya gak kena ke arah dari CW. Yap, dan balik lagi ya, match up dari both lane-nya, Skylar benar-benar lumayan ke-pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh CW, dan set up ternyata di area Tartu udah dilakukan oleh Onyx. Yap, sementara itu sekarang Tartu menjadi milik Darynock objektif yang begitu baik, itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx, itu sendiri, tapi barusan ada Tironi by Tironis, Clay berusaha untuk kabur, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari, tapi ternyata malam mereka yang langsung hilang karena Keyboy, on time banget. Yap, dan ini dia, Salon's Prediction, 4 banding 2 untuk Onyx. Tapi inilah prediksi dengan Ernie yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx, mereka dapetin point pick-off balasan juga, dengan objektif Tartu yang bisa didapatkan, setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, ini dia untuk emblem-nya, dimana akhirnya kita melihat ada 2 Assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix, dan juga bersama dengan Bane, jadi ngincer untuk area teamfight, dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane disini, jadi lebih besar mungkin damage dari Versick, berarti kalau kita melihat, dia butuh item defense. Wah, 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 Versick! Tertinggal sendirian, tidak ada bala bantuan Versick, Versick hanya menjadi cumi-cumi yang emang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri, tanpa mengetahui gitu, di depannya ada siapa. Dan yang kedua ya, Bane mungkin badannya besar, tapi defense-nya dia gak sebesar dari penampilan dia. Jadi defense-nya dia ini benar-benar harus punya juga, dan kita melihat sekarang, Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Jadi butuh waktu dia. Betul, bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya, dan Cewe udah selesai dengan Starlium Sidenya. Dia bakal lebih pede lagi untuk melakuin poking-an, bahkan dengan match-up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga, dan Kyrie udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Versick sekarang, susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di Goldman ya, karena Skylernya dijaga dua selalu. Dijagain ya? Ya, dijagain. Udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa ngebabysit juga. Waduh-waduh, Banana. Tapi Banana, Banana, Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang, informasi mereka, informasi ararchy untuk mengetahui pergerakan dari Keyboy ini loh. Rumput mana yang akan disemayang tadi. Hampirin oleh Keyboy, itu menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi, Keyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela. Atau Naomi sih paling besar. Naomi susah banget paling blind hook-blind hook aja. Dia butuh jarak. Betul, dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Antara Dairon dan juga Pak Gito. Jadi armor breakernya bener-bener memakan. Dan ya, untungnya itu tadi ada Angela. Oke, sementara sekarang Tartar kemana saya diambatkan. Dairon Glance. Again. Again. Keyboy. Keyboy. Keyboy terlalu kuat. Keyboy terlalu kuat. Keyboy kayaknya Kufra ya. Ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Rian buka cold altar. Di saat ada blind smash yang dihujani. Tapi dengan iron hook. Oke, masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tadi Revenge dan juga Punching Ball. Tadi guna untuk bisa mencapai diri. Tapi Kairi langsung adek Kairi untuk guna untuk bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang direncanakan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali. Zaman Fall. Dan dikeluang kembali. Tidak terlalu banyak cepat. Tapi Skylar terpurung di tengah-tengah pemain yang diinginkan oleh Onyx. Lejaplah sudah. Dua player di pakaian bawah hilang. Shadow Stampis kestarik dua orang dan menjebak di Zaman Force. Itu mainnya masih ada outer target di arah bawah loh. Yes. Dan juga damage hari hari di early game dengan adanya Starlium. Ada true damage juga. Dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari Zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Itu dia tapi Boots, Boots, Boots. Sendirian naik Boots. Akan kembali sebisa bertahan. Tapi Boots yang mencabok tak bisa mendapatkan satu orang. Dan Clay masih berusaha kabur. Dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. Tiga versus satu lah ya. Kira-kira Boots memang harus terpanis. Tapi outer target di arah mid-nya juga sudah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan. Agar nantinya Vision dari Keyboy untuk bisa mengamankan rumputan. Sudah tidak semakin senang-senang lagi. Dan kita tahu Quantum Charge yang dibiliki oleh Boots. Juga tadi itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain. Sembari menunggu pasifnya kembali ke IC. Tidak baru ya. Tadi untuk Clay-nya sendiri sekarang penelitik-tik dia sudah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya punify yang sudah diaktifkan. Berarti Zaman Force berikutnya apabila mereka melakukan teamfight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus ini gerak ke depan untuk ngekat. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan. Karena rotasi dari Kyrie-nya juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memelt down banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer turret. Dan cukup sulit pastinya untuk banana sendiri bisa melakukan adanya green space lah. Oke lanjut tertangkap basah. Tapi Zaman Force terjadi bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah kameranya begitu baik. Tapi dibalaskan. Tyron reverse. Tyron race. Again membuat beberapa pemain dimiliki oleh haki. Kocar kacir. Tapi Kyrie langsung adil mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korban dia. Versik mencoba untuk mengkoceng. Nomi mencoba untuk memberikan batuan. Tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di antar sempur selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Boots siap slicker untuk kasih follow up. Dan akhirnya versik yang memang sudah diselamatin juga dengan adanya hardguard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan menurutku di sini momen dari Onyx. Mereka team play-nya rapi banget ya. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya. Tiba-tiba bisa nge-backup-in juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Dan mereka memang sudah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Blood Hunt-nya itu kekupra. Sementara yang butuh untuk perlawannya dengan CC itu adalah Harit di belakangnya. Harit free banget sih tadi. Dia gak ada purify loh tadi. Iya. Lihat dari item gerja sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kyrie ya. War X ada, Hunter Strike ada. Movement speed didapatkan oleh dia. Dan attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harit. Gold tank-nya. Mereka sudah siap untuk team fight. Damage-nya sudah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya front line mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus. Tapi iron hook. Ayah terkena lagi karena Keyboy. Keyboy terus-terusan bisa menyelamakan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama. Tetap aja sekarang. Undur lagi semuanya kembali ke posnya masing-masing. Karena inisiasinya yaudah depannya tuh selalu ada Keyboy. Keyboy, Keyboy, Keyboy ya. Ditarik dengan iron hook langsung mod bouncing ball. Karena dia punya tough boots. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh di perangkonya. Dan bahayanya di belakang Keyboy ini ada petarung-petarung loh. Ada dairet, ada pak kito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari pak kito jadi dairet. Oke dan masih coba untuk mirror objektif ya. Dari natural inner target di arah bottom lane yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya lord yang sudah dieksekusi tanpa adanya kontes sama sekali. Jadi Onyx bisa mendapatkan lord yang pertama dengan cukup mudah. Tidak ada gangguan. Tapi bayarannya lumayan mahal. Iya, inner target ya. Betul, karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi. Oleh arah Arceo. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain. Apalagi dengan lord yang pertama yang masih belum punya charge. Jadi lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Jadi Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang kalau team fight kita bicara. Daerah ini agak bahaya untuk team fight 05. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan spek tersepeknya. Kena deh dari catch-nya. Itu bisa jadi... Kensel ya? Betul. Bisa kensel semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Lu luar biasa coba lihat tuh. Tadi untuk kufra-nya, dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu cari informasi ke depan. Tentu Faramis yang ditemani oleh daerah. Ataupun kebalikannya tentang itu Kairi tadinya yang ditemani oleh Faramis. Dan sekarang lord masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner-inner target yang masih berdiri milik RRQ. Akan menjadi target operasi selanjutnya. Ironhook yang masih belum tepat kena sasaran. Dan Kiboy benar-benar zoning out abis-abisan dan men-trigger nih. RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap, udah ada tas-tas yang terus aja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim berapa puluh ribu kita tekan. Dari best art mereka juga. Mereka gak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget. Karena visionnya bisa mengeluarkan satu tyran defense yang tak bisa mengeluarkan. Dan tak bisa mengeluarkan saja di bagian belakang. Di virus fashion banana sakit banget tadi. Damage dari Harith. 8.000 net worth perbedaannya sekarang. Harith itu mereka dipaksa untuk bermain. Di dalam inner dari best art mereka juga. Mereka gak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget. Karena visionnya ini gak kelihatan sama sekali nih. Yap. Dan juga untuk defensenya sebenarnya. Wah, 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 tyran defense tyran neknya. Konek kembali. Dan udah ada satu lagi ke lantar diaktifkan. Dan Bane menjadi korban bush tertinggal. Sedia akan kapur sekali ini bisa selama daya tersebut. Tapi mudah masih berhasil kamu daya tersebut. Bahkan udah ada gangguan dan begitu saja langsung dia aku. Uniknya nge-maksimalin hal tersebut. Nabrak aja. Nabrak ya. Mereka punya kufra tyran defense tyran nek set up. Untuk menarik siapapun selain kufra. Itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk ararki. Karena kufra nya selalu stand by untuk menabrak dengan tari revenge. Bloodhunt ditabrak, belak. Dan even pun dari core nya yang ketarik. Itu ada cloud altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Itu bagus banget loh cloud altar. Wah, itu udah follow up juga bermain di dalam satu base targetnya. Walaupun emang udah gak ada minian dan freaker. Mundur. Bootsnya kena bloodhuntnya dikancel pake tari revenge. Itu kan udah sering kita lihat ya. Iya. Keyboy. Keyboy. Gimana ya sekarang? Nanti kalo pake Franco nih gak boleh lawan kufra nya Keyboy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu. Sangat-sangat mengganggu. Karena emang gak bisa. Gak ada bloodhunt yang bener-bener sampe selesai dari tadi. Yes, yes. Paling dua kali gigit udah. Kemotong ya. Langsung ke temotong lagi. Tapi sekarang lordnya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain darahki. Karena sangat-sangat beresiko sekali. Mereka ketinggalan dari si jenis dan orang begitu banyak. Iya. Dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versik dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya. Ini sudah ada dari Keyboy. Bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi. Follow up dan cover up dari crowd altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan itu yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakuti. Karena sekali mereka komit. Mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit. Dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kak Iri. Ya Wes cari informasi dulu. Santai dulu. Yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kak Iri hanya akan hadir untuk menjadi eksekutornya. Iya. Dan ini masih bakal menunggu untuk Keyboy sebenarnya. Coverannya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya. Tapi landpost sudah dimanage nih. Sama teman-teman dari Onyx. Dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya durungan. Dan bahkan bestart di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap. Sementara itu sekarang Naomi. Sudah hadirai tersebut. Naomi. Akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan? Karena sekarang konsilat sedati. Kalau begitu saja. Delikas dikeluarkan pula. Zaman Force. Ada ini virus patient. Sedikit lagi api tersisa. Tapi banana. Langsung pasang badan di area tersebut. Dan masih gagal. Untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dikeluarkan oleh Ararki. Ararki. Mereka masih bisa bertahan. Apalagi kita tahu ya. Deadly Cash juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat. Betul. Ada virus patient juga tadi. Jadi bisa mudah untuk melakukan clearing. Dan hanya merelakan bestart di arah bawah. Tapi aku salvok sama Tandekairi cepat ya. Iya. Tadi. Nah ini sesuai kalau kita punya Pak Kito. Misalnya dengan Bayerot dulu. Untuk naik ke atas. Wajib untuk menunggu setapan dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah ilah itu langsung ketemu aja tuh. Antara banana dan juga. Tapi Tyronessnya. Konek. Again. Di mana pertempuran yang kembali terjadi di asal-sebut. Dan hancurlah sudah. Satu bestart di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pekerjaan. Demikian oleh Ararki. Karena satu orang dipakai belakang. Naomi. Untuk kali ini. Ararki dipaksa untuk berhenti. Walpun Ararki. Ingin berjuang sekali lagi. Dan game pertama milik Onyx. Raja Lagit masih terlalu tinggi untuk diturunkan. Dari tahtanya game yang pertama. Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas Ararki. Ararki. Counter ini siap. Terima kasih.